Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Jadi sekarang Baseball Women bisa berkembang. Menurutku karena banyak yang dulu itu hanya melihat yang laki-laki saja yang hanya berpotensi. Jadi yang perempuannya tidak dilihat sama sekali. Perasaanku sih senang aja karena bisa lihat mereka main gitu, have fun. Pendapatku tentang Indonesian Women's Baseball adalah kagum karena Baseball memiliki sedikit kekerasan. Sehingga tidak banyak perempuan ingin bermain Baseball. Rasanya main Baseball bersama cewek di Kejunas, rasanya beda dengan main cowok-cowok. Tapi kita tetap bisa bermain dengan lancar. Pertamanya itu sebenarnya motivasinya karena Indonesia diundang untuk ikut Australian Youth Women's Baseball Championship. Itu di Kanbera tahun 2019. Terus kita ada masalah dana karena waktu itu dananya gede banget dan Baseball Putri itu olahraga yang jarang banget. Itu tuh baru. Mulai dari tahun 2015 itu orang dari Australia datang ke Indonesia untuk mencoba membangun Baseball Putri di Indonesia. Dan akhirnya mulai ada atlet-atlet Baseball Putri yang tadinya main softball. Mereka jadi ingin balik lagi ke Baseball dan terus kita diundang ke Australian Youth Women's Championship itu. Tapi kita ada kendala dana. Kita udah ngirim ke Kemenpora, kita udah ngirim ke Probasasi. Proposal ternyata nggak berhasil. Aku inisiatif untuk menggalang dana secara online. Karena aku lihat kalau misalnya kita nggak ikut turnamen ini, kita nggak bakal maju. Baseball Putri Indonesia nggak bakal maju. Kita nggak bakal dilihat oleh orang banyak. Orang-orang nggak bakal tahu kalau Baseball Putri itu ada di Indonesia. Dan kalau kita ikut turnamen ini, kita mulai bisa ada ke jurnas, ada pon, bahkan masuk Olympics. Akhirnya nekat secara nekat. Nggak bilang siapa-siapa, bahkan orang tua pun nggak tahu. Aku bikin proposal lagi. Aku menemukan platform namanya kitabisa.com untuk menggalang dana secara online. Di situ sistemnya crowdfunding. Jadi aku publikasi lewat Twitter, lewat Instagram. Follow-followin orang, segala macam. Shamelessly sama selebriti-selebriti minta. Padahal nggak kenal, nggak ada koneksi. Tapi yaudah, nggak tahu malu. Soalnya pengen banget berangkat. Dan akhirnya berhasil viral. Sampai akhirnya kita berhasil menggalang dana di kitabisa sebesar 30 juta rupiah. Terus dilihat sama Pak Presiden, itu tweetnya dalam waktu dua hari. Langsung dipanggil ke Menpora. Menpora langsung panggil Ketua Perubahasasi. Langsung ditanya, kenapa ini nggak diberangkatin? So it was kind of a crazy moment for me. Karena terus akhirnya Ketua Perubahasasi langsung dipanggil ke Menpora. Dan setelah interview segala macam, akhirnya kita dikasih dana. Bisa berhasil berangkat, anak-anak ini. Dan ini juga jurnalas Baseball Putri ini surreal banget sih masih menurut aku. Soalnya kayaknya dua tahun lalu nggak mungkin banget Baseball Putri itu baru. We have a really big chance. Dan pemain-pemain kita itu bagus. Dan banyak pemain Putri yang pengen main Baseball itu banyak. Tapi mereka udah keburu-pindah ke Softball. I don't want that to happen. And also, I mean it's 2021, gender equality is everywhere. Why not on the Baseball field? Seharusnya nggak jadi hal yang tabu kok anak perempuan main Baseball. Seharusnya nggak terlalu dipermasalahkan kok. Apalagi kita mainnya juga nggak nyatu kok sama yang Putra. Kenapa nggak? Biasanya kita kalau latihan, diawal ini dengan doa. Lalu langsung ke jogging, Steading, dan fielding, dan juga batting. Kalau favorit itu lebih ke tes lapangan karena game situasi, kita bisa lebih siap. Kalau favorit aku biasanya sebatting. Soalnya seru. Momen paling memorable lah waktu pertama kali pitching ya. Waktu itu pitching cuma 10 bola satu inning, terus dapet game ball. Ya, perasaan waktu dia di pitcher sih, waktu itu agak gugup ya. Karena baru pertama kali, belum pernah latihan pitching juga. Terus tiba-tiba dapet strikeout-nya banyak, sama dapet banyak strike. Nggak ada bola sama sekali waktu itu. momen paling memorable aku pas tanding baseball adalah pas circuit tahun 2019 momen baseball. Karena aku bisa mendapat teman baru dari provinsi lain, seperti Bali, Bandung, DKI, dan aku bisa memperwakilan Banten. Hal terpenting yang saya pelajari dari baseball adalah bahwa saya harus terus berusaha dan tidak boleh merah. Dan dari baseball ini, saya juga dapat bertemu dengan banyak sekali teman, coach, serta personalitas orang yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, saya bisa merasakan rasa kekeluargaan yang semakin erat. Hal terpenting yang aku pelajari dari baseball, yang pertama itu teamwork. Karena baseball juga olahraga yang butuh teamwork yang banyak dan juga biar lebih agresif. Semoga kedepannya makin banyak lagi liga baseball yang aku bisa main. Karena di umur kita yang U15 ke atas, yang kita kategor U18 itu, rata-rata sebagai perempuan kita udah nggak bisa main lagi. Jadi semoga kedepannya ada banyak liga women baseball lagi yang kita bisa main as a player. Yang saya nantikan dalam baseball ke Jurnas itu yang saya tunggu-tungguin dari dulu. Dan karena timnya dipenuhi dengan cewek-cewek, jadi ya gitu. Apa? Seneng. SILANCE JURNAS! SILANCE JURNAS SILANCE JURNAS Terima kasih.